Halo semua, selamat datang kembali di Ruang Integrasi Ya, di Ruang Integrasi kali ini saya akan membahas terkait dengan penelitian komunikasi Nah, ini mungkin video ini akan bermanfaat untuk mereka, anak-anak, mahasiswa ilmu komunikasi maupun mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang sedang menghadapi mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif Di sini saya akan membahas tentang salah satu metode penelitian komunikasi kuantitatif Tapi, saya tidak akan membahas dari sisi teorisasinya, tapi saya hanya akan langsung membahas dari sisi best practice-nya saja Dan kita akan membahas metode penelitian kuantitatif survey Oke, tepatnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk membuat instrumen penelitian survei Nah, kalau kita bilang atau kalau kita ngomong soal instrumen penelitian Apa sih instrumen penelitian? Instrumen penelitian kalau untuk survei ini berarti adalah questionernya ya Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah questionnaire survei mulai dari awal sampai akhir Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan penelitian atau questionnaire dari survei ini sendiri Maka, ada beberapa hal yang teman-teman semua harus sudah siapin Yang pertama adalah judul, kemudian rumusan masalah sudah harus clear Kemudian latar belakangnya, latar belakang ini adalah real case-nya itu sudah harus detail juga Sudah harus clear juga Nah, apakah selesai sampai disitu? Tidak Karena penelitian komunikasi kuantitatif ini juga harus ada teorisasinya Maka teorisasi teman-teman sudah harus clear Nah, ini nanti hanya akan saya batasi pada bagaimana terkait dengan cara membuat pertanyaan Menurunkan definisi operasional menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan Sedangkan untuk bagaimana cara mencari latar belakang atau membuat latar belakang Cara untuk menyusun rumusan masalah Cara untuk menyusun teorisasi Itu semua sudah saya anggap teman-teman bisa ya Jadi, kenapa sih saya harus susah-susah bikin video ini? Karena gini, tidak banyak dari teman-teman, dari mahasiswa yang dia sudah ngerti Jadi, pada saat kita melakukan penelitian, ada ranah-ranah yang itu adalah ranah data dan teorisasi Atau ranah-ranah konseptual dan ranah-ranah untuk melakukan penelitiannya ini sendiri Tidak banyak dari teman-teman yang sudah mengerti Cara untuk menurunkan itu menjadi sebuah butir-butir pertanyaan Dan kadang-kadang, kalau kita ngomong kuantitatif Banyak yang ketakutan sendiri sama angka Wah, bang, saya dulu tuh waktu sekolah misalnya waktu SMA Saya tuh paling nggak suka sama hitung-hitungan Saya nggak suka sama matematika Kalau sekarang saya harus ketemu sama matematika lagi padahal saya enak komunikasi Nah, disitulah yang akan, yang biasanya akan membuat teman-teman merasa Duh, gini banget ya, susah banget ya, kayak gitu Oke, teman-teman, balik lagi terkait dengan instrumen penelitian survei Jadi, kita harus sudah menurunkan ke definisi operasional Jadi, kita sudah harus mendefinisikan, kita harus sudah menentukan unit-unitnya Unit-unit yang ada di definisi operasional Itu unit-unitnya apa aja yang akan kita teliti Jadi, misal kalau kita pengen meneliti tentang kecerdasan di ranah media sosial Atau kita pengen melakukan survei Bagaimana tingkat kecerdasan masyarakat dalam menggunakan sosial media Misal kita menggunakan sekitar 10 atau 5 10 kayaknya banyak ya, untuk pemula Jangan deh, 3 aja deh Jadi, kita menggunakan 3 deh, 3 unit misalkan Bagaimana cara kita untuk memilih informasi Bagaimana kita men-sharing atau menyebarkan informasi Dan kemudian, bagaimana kita melakukan verifikasi informasi Sorry, kembali Jadi, memilih informasi, melakukan verifikasi informasi Dan juga, yang terakhir adalah bagaimana cara kita men-share informasi tersebut Nah, disitu ada teori-teori yang kemudian bisa kita pakai nih Misal, terkait dengan kita awali dulu cara untuk memilih informasi Misal, kalau kita surveinya itu tidak dibatasi Maka kita harus membuat mapping Jenis informasi apa aja Yang mungkin Untuk dipilih oleh responden kita Jadi, kita harus tahu dulu responden kita siapa Kalau respondennya adalah generasi milenial Maka, kita bisa membaginya seperti Jenis-jenis informasi hiburan Berita Atau mungkin Jenis-jenis informasi Film Informasi hobi Atau apapun Kita bisa memilihnya Sebenarnya, itu pun Kayak berita Itu pun juga bisa untuk dibagi lagi Oke, let's say kita pilih untuk yang berita nih Jadi, unitnya udah Memilih informasi berita Di kalangan Generasi milenial misalkan Berita, disitu kita bisa Memilih Membaginya lagi Menjadi mulai dari Berita ekonomi Politik Sosial Budaya Pandemi Misalkan Ada lima Nah, kemudian Masuk ke verifikasi Bagaimana kita melakukan verifikasi Mulai dari sumber informasi Konten informasi Tagar Kemudian Clickbait Itu juga bisa menjadi Poin-poin tersendiri Oke Biar gak kebanyakan Itu dulu aja ya Nah, karena Yang berikutnya tadi adalah sharing Sharing itu nanti Berhubungan dengan Bagaimana kita memilih orang-orang Yang bisa kita Share informasinya Kita ada gak sih Kecenderungan Untuk memilih Golongan masyarakat tertentu Atau enggak Itu bisa Nah, sekarang Bagaimana caranya untuk kita Menurunkannya Menjadi sebuah pertanyaan Satu yang harus dipahami dulu Bahwa pertanyaan survei Ya Itu Tidak boleh Multitafsir Pertanyaan survei Itu Usahakan Menggunakan Kalimat Dengan Ruang tanya Atau kalimat Dengan ruang jawab Yang lebih besar Seperti Kata Bagaimana Jadi pertanyaannya Diawali dengan Bagaimana Terus Hindari Untuk Mengarahkan Jadi Pertanyaan survei Itu tidak boleh Ngedirek responden Untuk Memilih Kesalah satu Contoh pertanyaan Yang ngedirek responden Itu yang seperti apa sih Pertanyaan survei Yang Dia ngedirek responden Ini adalah Benarkah Anda Nah Kalau Penggunaan skala Jadi Ini juga kan Berhubungan dengan skala Kalau penggunaan skalanya Antara ya dan tidak Saja Maka pasti akan banyak Dipilih Ya Tidak Gitu Tapi kalau Menggunakan skala Linkert 5 Kayak gitu Itu Akan Harus dipikirkan lagi Terus Jangan sampai Menimbulkan Multitafsir Ini biasanya Kesulitan ini Muncul Antara Di Pemilihan Diksi Atau Pemilihan kata-kata Pada saat kita Melakukan Atau menyusun Pertanyaan survei Dan menghubungkannya Dengan skala Ini biasanya Muncul Kesulitan tersebut Kesulitannya Misalkan Loh Pertanyaan ini Nada pertanyaan ini Ini Akan bisa Mengarah Ke satu jawaban Tertentu Itu yang harus Seminimal mungkin Untuk dihindari Oke Oke jadi setelah Dilakukan proses Render Baru ketahuan Kalau videonya Yang bagian belakang Itu bermasalah Maka Visualnya Nggak kelihatan Atau harus Dilakukan Sejumlah penyesuaian Dan Kita Take ulang Untuk audionya Jadi Kita akan lanjutin Lagi pembahasannya Kalau tadi Kita sudah Membahas Tentang Gimana sih Syarat-syarat Untuk membuat Sebuah Questionnaire Nah Syarat tadi Itu bisa Ditambahkan Lagi Dengan Satu hal Yakni Pertanyaan Survei Atau Pertanyaan Questionnaire Itu tidak harus Selalu dalam Bentuk Kalimatannya Tapi Pertanyaan Survei Itu juga Bisa Dalam Bentuk Statement Atau Pernyataan Jadi Kita Sebagai peneliti Membuat Pernyataan Pernyataan Dimana Pernyataan Itu Nanti Yang akan Diisikan Oleh para Responden Kita Dengan Memberikan Jawaban Misalkan Ya Dan Tidak Ya Netral Tidak Setuju Netral Tidak Setuju Atau Mungkin Menggunakan Skala Yang Jauh Lebih Kompleks Lagi Nah Dalam Pembuatan Pertanyaan Survei Tersebut Aturannya Juga Masih Tetap Sama Yakni Tidak Boleh Ada Kata-kata Yang Multina Tafsir Dan Juga Tidak Boleh Ada Kata-kata Yang Dia Mengandung Unsur-unsur Negatif Kenapa? Karena Ini akan Sangat Mempengaruhi Hasil Perhitungan Statistiknya Oke Demikian Tadi Sharing-sharing Kita Belajar Membuat Instrumen Penelitian Komunikasi Kuantitatif Untuk Survei Semoga Bermanfaat Saya Dimas Prakoso Dan Sampai Jumpa Survei